Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Pudai Artanto Hari ini kita akan belajar membuat CCTV sendiri dengan menggunakan ISP32CAM seperti ini ISP32CAM ini menggunakan prosesor ISP32 Dia sudah dilengkapi dengan microSD Dan sudah dilengkapi dengan kamera OV2640 seperti ini Dengan resolusi 2MP Namun sayangnya ISP32CAM ini tidak dilengkapi dengan USB port Sehingga kebanyakan orang kesulitan untuk memprogramnya Di sini sebelum saya jelaskan bahwa program yang saya buat ini saya ambil dari S60C Programnya saya ambil dari S60C ini Di GitHub dan cara installnya bisa di opensourcebuild.com ISP32CAM-MGPEG2SD Cara install dan penjelasannya bisa Anda baca di sini Dan saya hanya menjelaskan cara upload serta cara penggunaannya saja Untuk di program pengaturan bisa Anda buka myconfig ya Myconfig ya Di sini hostnamenya bisa Anda atur sendiri Kemudian nama kameranya ya Untuk di judul ini cam plus string id chip ISP32 anda Kemudian untuk ini SSID kamera Kemudian untuk password SSID kamera saat pertama kali diakses Saya gunakan password 123456789 Anda bisa ganti password ini dengan password yang Anda mau Kemudian di ini access point IP ini untuk Menyetting IP dari access point Anda Jadi saat ISP32CAM ini baru pertama kali dinyalakan Dia akan membuat access point sendiri Dan handphone kita bisa terhubung ke ISP32CAM melalui SSID yang dibuat oleh ISP32CAM ini Dan IPnya bisa Anda setting di sini Kalau Anda kosongkan maka IPnya akan jadi 192.168.4.1 ya IP default ya Seperti itu Dan ini adalah FTP server default parameter ya Anda bisa ganti sendiri ya terserah Anda Ini fungsinya untuk upload data dari ISP32CAM yang microSD ke cloud Cloud milik Anda Oke Sekarang kita jelaskan cara programnya ya Saya biasa menggunakan PL2303 ya Modul PL2303 USB to TTL converter ya seperti ini Saya pilih ini karena harganya yang murah ya Tidak sampai Rp10.000 Kemudian cara menggunakannya Pin yang dua paling atas ini Ya kalau dari sini atas Kalau dibalik ya di paling bawah ya 5V dan ground 5V ini yang warna putih ya Ground warna ungu Kita hubungan ke 5V dan ground Di ISP32CAM ya Anda bisa lihat pinnya disini 5V ground ya Kemudian GPIO kosong ya Ini Konekkan ke ground ya Ini GPIO kosong konek ke ground ya Dan Dua pin yang ini Terkoneksi ke TX dan RX Seperti ini Lurus ya Kalau kita lihat Ini sambungannya lurus Hijau ke hijau Biru ke biru Simple Setelah ini kita bisa langsung colokan ke Computer Oh kebalik Kemudian Pilih board Ini boardnya masih ISP8266 Masih pakai Wimos ya Ambil groupboard ISP32 Arduino ya Kemudian Cari ISP32CAM Kalau gak salah Pakainya AI Tinker ya Ini AI Tinker ISP32CAM Pilih yang itu ya Kemudian Klik tombol upload Saat upload berlangsung ya Jika berhasil Akan Menyala Atau berkedip ya Lampu biru disini Akan berkedip ya Tandanya ada Transfer data Dari laptop Anda Ke ISP32CAM Proses Sekarang adalah Proses Compile Kita tunggu beberapa saat Sampai proses compile Selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Lampu biru ini sudah menyala Artinya proses upload sedang berlangsung Tunggu sampai proses upload 100% Dan lampu biru ini mati Upload selesai Kemudian saya akan Buka konfigurasi wifi saya Saya lupa passwordnya Karena biasanya saya disable Untuk cross Wifi saya saya disable Saya ada dua wifi Menggunakan mikrotik Dan tanpa mikrotik Jadi ini Mau saya hubungkan Ke yang tanpa mikrotik Karena yang disini Karena yang disini Wifi nya saya matikan Sekarang kita hidupkan dulu Wireless network Kita enable Kemudian SSID nya Kita buat Misalnya SSID nya Bersetari web Kemudian Password nya Mana password nya Kita buat Simple saja 123456789 ASDF Oke Perlu besar semua 123456789 ASDF Setelah yakin Bersetari web Tap copy dulu ya Saya lupa takutnya Apply Sudah selesai Kemudian Di sisi ISP32CAM ini Kita cabut Ininya Salah satu ya Supaya Modenya Tidak di mode Program Kemudian Tombol reset nya Kita tekan Tombol reset ada Di bagian sini Kita lihat dulu Di serial nya Serial monitor Kita lihat Supaya bisa kita monitor Kita tekan Tombol reset Mana Dan anda bisa lihat Proses nya Di tombol Di monitor Serial Sebelumnya Sudah saya setting Part Besar Webhost .com Tapi WF nya Sudah saya ganti Tadi Jadi Dipastikan Tidak akan Terkoneksi Kemudian Ini Akses point Sudah dibuat SSD CAM98A CCF4 Kita cari Submit Terima kasih Kepala Kemudian Password nya Kita setting Password nya ini 123456789 ya seperti yang tadi ya kita koneksikan sorry pakai yang ini konekkan sudah terkoneksi kemudian buka Http 192.168.4.1 192.168.4.1 nah disini ISP32 cam sudah berfungsi ya sebenarnya tanpa terkoneksi ke Wi-Fi pun dia sudah bisa ya misalnya dengan start stream streaming ini sudah bisa ya di settingan sini kita bisa setting resolusinya berapa ya frame per secondnya berapa kemudian ada baginya lewat serial atau lewat SD card log ya atau lewat telnet juga bisa ya kemudian di sini auto upload atau tidak ya ke FTP ya kemudian upload uploadnya berapa avi atau berapa apa mjpeg ya ini adalah sensitivitas untuk gerakan ya ada settingnya ini ya ini untuk apa koneksi ke FTP saya pakai alamat ini dan sekarang sudah tidak saya fungsikan ya kemudian ini adalah SSID untuk koneksi ke Wi-Fi kita ya SSID nya tadi saya setting bersecari web ya ini waktunya supaya di recording nya terlihat ya waktunya berapa setelah itu bisa kita save ya kalau sudah selesai ini untuk terlalu hubung ke Wi-Fi ya kemudian kameranya misalnya juga misalnya kita setting VGA ya ukuran VGA kita save ya kita lihat sudah ter-saving apa belum di serial monitor Hai saving config sudah kemudian kita reboot Hai proses booting Hai dia mencoba koneksi ke SSID besari web dengan password yang tadi kita settingnya Hai percobaan ketiga belum kedua belum ya kunin sudah terkoneksi ya Hai sudah terkoneksi dengan IP ini ya jadi IP ini bisa kita buka kalau kita terkoneksi ke jaringan yang sama Hai ini pakai Wi-Fi mikrotik harusnya bisa ya kita coba bisa ya ya untuk kamera ini ya jika Anda butuh untuk casingnya Anda bisa gunakan casing dummy kamera seperti ini ya ya kami kamera ya casing dalam untuk packagingnya pembeliannya Anda bisa beli dengan apa nama Hai security kamera fake ya fake kamera ya ini harganya hanya Rp12.000 saat ini ya Hai nanti jadinya seperti ini ya dalamnya seperti ini ya jadi tidak bisa kita pasang klak langsung jadi saya harus butuh lem lemnya seperti ini ya di lem supaya dia pas ya Hai atau kalau Anda mau lebih bagus lagi Hai Anda bisa menggunakan Hai yang seperti ini hai 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 cara pasangnya begini sudah saya kasih contoh Hai seperti ini ya ini bagian depannya kemudian isp32 kami tampil tempel sini di lem masih sama seperti di lem hai 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 kemudian untuk power untuk power kita bisa pakai USB to dip seperti ini Hai USB to dip jika power charger Anda enggak stabil Anda bisa tambahkan Hai AMS 117 yang lima volt Hai 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 setelah seperti ini Hai ini akan terlihat seperti CCTV yang real Nah untuk lensa ini ini untuk wide ya supaya lebih lebar kita pasang lensa ini sama seperti ini juga saya kasih lensa tambahan ya lensa tambahnya bisa beli lensa jepit seperti ini ya lensa jepit seperti ini Hai Hai ini banyak di pasaran linknya ada di deskripsi ya ini harganya juga murah tidak sampai 10.000 Hai dalamnya ada dua dua lensa ya lensa makro dan lensa wide ini yang makro ini yang white kita pakai yang white nya yang lebar Hai tanpa lensa ini pun sebenarnya bisa tapi sudut pandang dari CCTV buatan kita lebih Hai pendek ya lebih sempit Hai sedangkan jika menggunakan white lens dia bisa lebih lebar ya Hai sebagai contoh Hai ya saya enggak ada yang terbuka ya lensanya ya seperti itu ya jika ada pertanyaan ya terkait pembuatan CCTV ini Oh ya satu lagi untuk upload untuk anda yang tidak mau ribet dengan menggunakan PL2303 ya Anda bisa gunakan opsi ini ya karena ini bisa langsung kelek ya jadi dari SP32 cam ini bisa langsung pasang ini shield ya shield dan disini sudah ada Hai apa USB portnya jadi lebih simpel hanya saja harganya lebih mahal ini dikisaran 30 ribuan ya 30 sampai 40 ribu sedangkan ini tidak sampai 10 ribu jadi Anda bisa pilih apakah menggunakan SP32 cam uploader atau menggunakan PL2303 atau menggunakan USB2TTL yang lainnya ada banyak jenis USB2TTL ya perbedaannya di speed uploadnya kalau ini speed uploadnya masih kecil ya tapi saya rasa sudah cukup untuk upload program-program yang lumayan besar ya tidak terlalu lama dari saya sekian ya jika ada komentar atau pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa dukung kami dengan membeli produk-produk kami serta klik subscribe dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati